oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel jemi tv oke di video kali ini saya akan jelasin ke teman teman bagaimana cara menghilangkan iklan pada hp realme ya sekarang ini gak tau kenapa ya di hp realme rata rata banyak yang mengalami muncul iklan dan mungkin banyak juga notif cuman ada beberapa yang mungkin menganggap itu iklan seperti itu jadi langsung aja saya akan kupas tuntas di video ini cara hilangin iklan di hp realme ya oke langsung aja jadi pertama-tama kalian bisa langsung swipe ke atas kayak gini dan disini tuh ada kayak gambar settingan nah disini kan biasanya aktif kayak gini ya nah kalian bisa non-aktifin yang pencarian yang dipersonalisasi tampilkan saran aplikasi kalian hilangin ataupun di non-aktifin seperti ini oke berikutnya kalau misalnya notifikasi seperti ini nah ini ada banyak sekali nah kalau yang seperti ini kita cukup hilangin notifikasi aja ya karena yang seperti ini adalah notifikasi teman-teman ya mungkin ada juga beberapa orang yang menganggap bahasanya ini adalah iklan kita langsung ingat-ingat apa aja aplikasinya WeSync ini kayaknya masih WeSync ya ini ya kemudian toko tema app market youtube youtube gak usah gak apa-apa dan mengelola telepon ya dan internet kita langsung hapus semua aja kayak gini kemudian kita buka aja bagian setelan teman-teman setelannya ada di mana saya lupa logonya kayak mana nah ini pengaturan ya kalian buka nah oke setelah itu silahkan scroll ke bawah cari aja aplikasi teman-teman manajemen aplikasi ya nah ini dia oke kita langsung daftar aplikasi kita cari dulu aplikasi yang WeSync ya tadi yang paling atas adalah WeSync nah oke udah ketemu silahkan scroll notifikasi nah disini kalian bisa pilih ya notifikasi-notifikasi yang bisa di non-aktifin seperti itu misalnya ini ya kalau aku sih ya langsung non-aktifin aja kayak gini daripada ribet tapi nanti kalian bakalan kehilangan notifikasi dari WeSyncnya ini oke berikutnya adalah app market ya kalian buka aja scroll notifikasi sama ini kita hilangin seperti itu berikutnya ada apa lagi ya tema kayaknya kalau gak salah ya tema toko tema kayak ini sama scroll notifikasi non-aktifin seperti ini dan nanti biar gak ada iklannya teman-teman apalagi ini internet ya sekarang kita coba internet ini ya ini kita hilangin juga nah udah selesai maka nanti bersih dari iklan ya teman-teman ya oke seperti itu nanti notif-notifnya hilang kita gak terganggu teman-teman seperti itu nah misalnya masih muncul lagi gimana tiba-tiba muncul di aplikasi kayak misalnya manager seperti itu dan sebagainya nah kalau saya yakin disini udah jarang muncul ya nah kemudian yang paling ampuh yang saya sering bahas di video-video sebelumnya yaitu dengan cara kita masuk ke setelan tambahan ya jadi kita masuk ke pengaturan kemudian scroll kebawah cari aja pengaturan tambahan tapi memang kadang belum semua HP realme mungkin ya tapi kalau setahu saya semua realme harusnya sama ya gak jauh-jauh berbeda yang dimana pengaturan tambahan itu tetap ada jadi mungkin kalau yang lain gak ada mungkin kalian kurang teliti mungkin ya saya juga hanya punya realme 5 jadi saya gak bisa lihat secara langsung ya tapi kalau harusnya sih ya sistemnya sama guys seperti itu ya nah kalau udah silahkan kalian bisa masuk ke pengaturan tambahan lalu pilih dapatkan rekomendasi nah yang seperti ini kalian non-aktifin sorry non-aktifinnya seperti ini kalau kayak gini aktif kalian non-aktifin seperti ini nah disini ada pernyataan pengiklanan dan sebagainya kalian bisa baca kalau nganggur ya bisa dibaca aja yang jelas kalian non-aktifin seperti ini nanti kaliannya bakalan ngurang kalau misalnya masih ada muncul banyak kalian klik lagi aktifin dan non-aktifin seperti ini dan silahkan restart hp kalian seperti itu oke kalau habis seperti itu yang dapat saya berikan di video kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati